selamat menikmati Huria Kristen Batak Protestan HKBP sebagai gereja terbesar di Asia Tenggara sudah menggelar sinode godang untuk pemilihan pimpinan pusat yaitu terdiri dari Eporus, Sekjen, dan tiga kepala departemen Perhelatan gereja ini yaitu sinode godang ke-65 digelar tujuh hari yaitu tanggal 19 sampai 25 Oktober 2020 diikuti 1.500 peserta ada dua calon Eporus yang diusulkan yaitu pendeta Robinson Butar-Butar MA yang menjabat sebelumnya sebagai ketua rapat pendeta HKBP dan pendeta Dr. Martongo Sitinjak Kepala Departemen Kanonia HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar terpilih menjadi Eporus baru dengan 700 lebih suara diketahui beliau lahir di Bah Jambi Kabupaten Simalungun pada tanggal 1 Januari 1961 beliau dikaruniai tiga anak dan istri yang bernama Sri Miyati Rayani Simatupang SSI dia adalah dosen luar biasa di FKIP UHN Pematang Siantar tercatat pendeta Dr. Robinson Butar-Butar menyelesaikan sarjana teologi dari STT HKBP Pematang Siantar pada tahun 1987 menyelesaikan Master of Art dari London Bible College Inggris pada tahun 1990 menyelesaikan Doktor Teologi dari SEATS di Trinity Theological College di Singapura pada tahun 1999 dan riwayat karirnya adalah pada tahun 2015 sebagai Ketua Forum Teolog Batak pada tahun 2016 sebagai Ketua Pusat Studi Biblikan STT HKBP dan terakhir menjadi Ketua Rapat Pendeta HKBP pada tahun 2017 sampai 2021 Selamat untuk Bapak Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar terpilih sebagai Eporus HKBP periode 2020 sampai 2024 Ketua Pusat Studi Biblikan STT HKBP dan terakhir menjadi Ketua Pusat Studi Biblikan STT HKBP dan terakhir menjadi Ketua Pusat Studi Bibli